Intro Selamat Berjumpa kembali teman-teman Saya sedang sarapan dengan telun mata sapi pecah Ini hasil keringan saya sendiri Menu favorit yang paling praktis dan juga Tetap ada kisinya Seperti ingat Ketika Jadi anak kos Di dalam Keluarga saya Saya terkenal paling enak kalau Untuk menggunakan telur Karena Bungunya bisa menghisap Memakan untuk Kenapa diambil Duduk kaki di atas seperti diangkingan Jangan ditiru ya Adik-adik Ini cara yang tidak baik Untuk menjalani kehidupan Kehidupan makan maksudnya Kata teman-teman saya Kalau melihat saya makan yang ragus ini Pada kepingin Jadi Bisa Ada peluang Saya membuat konten Itu makan-makannya Banyak-banyak itu Ini kan Saya Sudah pakai kamera depan Lihat wajah saya sendiri makan memang Kayaknya enak Ya enggak sih teman-teman Jawab ya di kolom komentar Kalau Pertanyaannya adalah Ketika saya makan Membuat kepingin enggak Atau terlihat enak enggak Ya atau tidak Cerita tentang Cara makan saya Saya itu dulu SD makannya sedikit Ya sampai sekarang sih Tapi kalau Dulu itu Makannya sangat sedikit sekali Dan semua makanan itu tidak enak Terus Mencari cara Agar makan enak Dan melihat seseorang Itu maksud Ketika Makan itu terlihat enak Terus saya perhatikan Dan saya praktekkan Tapi tidak akan saya ajarkan Ketika 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 Makan Ketika Anda Kemudian Belum ambil air putih Lepas Lepas Belajar kita Belajar begini juga Dan mengamati kebiasaan orang-orang ketika makan dan melakukan sebuah kesimpulan yang unik Ternyata ketika mereka makan dengan lauk itu akan menyesatkan 1 sendok terakhir yang terbaik dan selalu lauknya itu dibuat sampai akhir Habis teman-teman Betulah tetap para kosnya saya ketika makan tapi ketika ingin mulai makan biasanya lupa-lupa makanya Kadang-kadang sehari bisa kadang-kadang makan 2 kali tapi kadang-kadang kalau pasti ingat itu bisa 4 sampai 5 kali Karena ketika sudah mulai memakan jendol dan makan maka semua makanannya menjadi enak Yang saya bayangkan ketika makan adalah Penanah tapi kehidupan di penjara ini Apa-apa enak Jadi Penghayatan itu bisa saya praktekkan juga Untuk Makan dengan bahap Itu ya teman-teman Konten Konten pagi ini Terima kasih sudah menemani saya Sarapan hari ini Aduh Sedang Melanjutkan Emang mulai aktivitas kembali Hari ini akhirnya Menggambar Terus Beri kaca lagi di kota Tapi sebelum itu ada Pesanan satu gigi kecil Yang mau diambil hari ini Semangat ya teman-teman Untuk menjalani hari ini dengan Lebih Rilik Tenang Dan Dan tetap bersemangat Bye-bye teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih